Sebenarnya hancurnya bangsa-bangsa dan negara-negara yang sebelum kamu itu dulu Negara besar seperti Roma, Persia, India, Tiongkok, Mesir, hancur dulu Karena apa? Karena kalau diantara mereka ada yang mencuri dan yang mencuri itu orang kuat Aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan Mereka tidak dihukum meskipun mencuri Hukum tidak ditegakkan Negara hancur Karena kalau hukum diperlakukan begitu orang kuat Melakukan kejahatan tidak dihukum Orang lemah berbuat salah langsung dihukum Negara akan hancur pada saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hezbun Arif dari Forum News Network Sejak membongkar dugaan adanya tindak pidana penjajian uang di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun Dan kemudian terlibat dalam polemik dan saling tantang dengan anggota Komisi 3 DPR Tampaknya ini jejak digital Pak Mahfud MD itu banyak dikulik oleh para mitisem Soal ini tampaknya berkaitan dengan Pernyataan sejumlah anggota Komisi 3 yang mengingatkan Mahfud MD Ini jangan berlagak seperti orang suci lah ya Jadi bongkar-bongkar kotoran begitu mereka menyebutnya Saya mencatat setidaknya ada tiga orang anggota Komisi 3 Yang memperingatkan Mahfud MD secara keras maupun halus Bahwa mereka juga tahu kok dosa-dosa dari Mahfud MD Namun mereka itu sengaja menutupnya Mereka ini kalau yang sekelihatannya halus tapi juga menohok itu Johan Budi ya Johan Budi Sato Prabowo ini Dan yang lebih keras lagi itu Arteria Dahlan Dua-duanya ini dari PDIP Sementara yang juga tidak kalah kerasnya itu adalah Anggota Fraksi Demokrat Beni Kabur-Hatman Saya akan putarkan lagi video-video mereka Yang pertama ini adalah Johan Budi dulu Saya mengingatkan pada kita semua Apakah itu anggota DPR Komisi 3 Maupun yang di depan kita ini Menko Pol Hukam, Kepala PPATK Semua itu punya kotoran Pak Punya sisi gelap Mungkin ketika kita berpasa Tidak ada yang berani mengusik-musik itu Saya Alhamdulillah oleh Allah SWT Diberi kesempatan bekerja di lembaga yang Saya jadi tahu banyak Pak Tentang kotoran-kotoran orang lah Tidak kira-kira begitu Tapi itu saya simpan saja Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 Jangan mengancam-gancam Pak Mahfud juga jangan mengancam-gancam juga Walaupun disampaikan secara halus dan datar Tapi pesan yang disampaikan Johan Budi sangat jelas Jangan bongkar-bongkar air politisi dan pejabat lainnya deh Itu kira-kira ya Karena kata dia sebagai orang yang pernah kerja di KPK Dia tahu kok banyak pejabat yang kotor Tapi dia juga tidak mau bongkar-bongkar Itu kira-kira yang mau disampaikan Pesan halus yang disampaikan oleh Johan Budi Sekarang kita simak Artiria Dahlan Nah ini seperti biasa Artiria Dahlan Kan menyampaikan dalam tone yang tinggi Semua ini sudah mengalah Karena kita tidak mau ribut Tapi mengalah pun ada batasnya Kami gak mau lagi dihujat-hujat Dibuli-buli di ruang publik Atas nama DPR begini begono dan sebagainya Kemudian Kita bicara hukum lagi Pak Masalah LHA Diekspos ke publik Itu kan hanya agregat Pasal 11 ini baca Pak Gak bicara agregat Kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan Satu diksi katapun gak boleh keluar Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari Tapi saya tidak ngancam ifan Saya tidak ngancam Pak Makut Saya hanya mengingatkan Apa yang saya ingatkan DPR ini tahu semua dosa-dosa orang Pak Tadi kalau main intip-intipan dosa gak apa-apa Pak JB mengatakan Kita ini datang juga sudah siap tempur Saya tahu lah mungkin saja saya DTO Ya kan Kita juga sudah siap Sama-sama cari dosa Kalau harus begini apa boleh-boleh buat Bayangin Prof Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya Ya kan Gak ada yang sempurna kita ini Saya sudah lama juga jadi pengacara Dan persidangan di tempatnya Prof juga Saya tahu Pak Tapi saya tidak pernah mau ngancam-ngancam Pak Seperti biasa arteria dalam menyampaikannya dengan semangat dan mengebu Apalagi dia ini tampaknya ada disertai kemarahan Karena dia dianggap menggertak dan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi Sekarang mari kita simak kembali Beni Harman Kebetulan Beni Harman ini sudah cukup lama duduk di Komisi 3 Dia juga pernah bersama Pak Mahfud MD saat masih menjadi anggota Komisi 3 dari fraksi PKB Sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai Dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu Sangat saya tidak setuju Dan jangan lupa juga Selama Pak Mahfud jadi kedua MK Hakim MK selama beliau masuk BUI Jangan dong selalu Kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calon Pak Mahfud juga calon Jangan dong Jaga mertabat Saya juga sakit hati Saya juga sedih Saya juga tahu Pak Mahfud Tadi kan saya sudah ngomong Saya tahu Pak Mahfud siapa Dulu Saya ngomong jelas Kalau ngomong dosa semua jangan dong Mau buka kita semua Mau saya buka Nah sekarang bagaimana dengan jejak digital Mahfud MD Tampaknya kalau saya amati Netizen tetap konsisten dengan dukungannya terhadap Mahfud MD Dan mencoba menunjukkan bahwa jejak digital Mahfud MD itu memang Memang dia punya satu garis benang merah Dia punya sikap konsisten Tentang perilaku korup para penyeleweng Pejabat yang penyeleweng Dan korup Dan para pejabat yang perilakunya tidak adil Dan serta penegakan hukum yang Tebang pilih ini hanya keras kepada Rakyat yang tidak punya kekuatan Dan lemah terhadap mereka yang berkuasa Semua itu menurut Pak Mahfud MD Itu bisa jadi sumber keruntuhan sebuah negara Potongannya Salah satu potongannya Tadi yang Anda Anda tonton di awal Video ini ya Di awal konten ini Saya coba telusuri Video yang sangat viral ini Itu memang Sekarang ini banyak disebar di berbagai platform media sosial Dan itu adalah video lama Video saat Pak Mahfud MD Itu menjadi khotip pada khotbah Jumat Di Masjid Al-Akbar, Surabaya Pada tanggal 20 Januari 2020 Artinya ini Pak Mahfud MD Sudah menjabat sebagai Menko Perhukam Setelah dia batal menjadi calon wakil presiden ya Dan khotbah itu diunggah dalam channel Youtube Masjid Al-Akbar TV Dengan judul keadilan sebagai fondasi kukuhnya Pokohnya negara Sekarang di negara kita ini Banyak orang pinter Tapi mempermainkan hukum Menjual belikan hukum Meskipun dia pinter dalam bahasa agamanya Dia adalah orang jahiliah Karena apa? Karena tidak berlaku adil Adil sekalian Keadilan Adalah fondasi tegaknya negara Keadilan adalah fondasi tegaknya negara Maka kalau anda Pemerintah, pejabat, rakyat Berlaku tidak adil Di dalam kehidupan ini Maka sebenarnya anda Sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara Negara ini bisa hancur Kalau di Perintah Kalau dalam pergaulan hidupnya Masyarakatnya Berlaku tidak adil Antara satu dengan yang lain Rakyat dengan rakyat Pemerintah dengan rakyat Berlaku tidak adil Atau rakyat dengan pemerintah Berlaku tidak adil juga Bisa? Ada Ada Negara kan hancur Kalau hukum itu Tidak ditegakkan dengan adil Sebenarnya Hancurnya Bangsa-bangsa Dan negara-negara Yang sebelum kamu itu dulu Negara besar Seperti Roma Persia India Tiongkok Mesir Hancur dulu Karena apa? Karena Kalau di antara mereka Ada yang mencuri Dan yang mencuri Itu orang kuat Aristokrat Keluarga terhormat Punya uang Punya jabatan Mereka tidak dihukum Meskipun mencuri Hukum tidak ditegakkan Negara hancur Kalau ada orang lemah Mencuri Maka langsung Dihukum dia Ditetapkan padanya Diberlakuan padanya Ketentuan hukum yang berlaku Mencuri Potong tangan Sama kan Tangan mencuri Tapi kalau ada orang kuat Seperti keluarga Bani Masyum Mencuri Minta tidak dihukum Jangan Kata Nabi Karena kalau hukum Diperlakukan begitu Orang kuat Melakukan kejahatan Tidak dihukum Orang lemah Berbuat salah langsung dihukum Negara akan hancur Pada saatnya Sehingga Nabi Mengatakan begini Demi Allah Demi Allah Demi tegaknya negara Demi selamatnya bangsa Seumpama anakku sendiri Fatimah binti Muhammad Mencuri Saya potong kok tangannya Kenapa mau dipotong Nabi Karena Kalau orang salah Tidak dihukum Orang Tidak salah Dihukum Orang salah Sedikit Dihukum Yang salah Banyak Tidak dihukum Karena kaya Maka negara Akan hancur Contohnya mana Contohnya itu Kata Nabi Sebut pada waktu itu Ada kepar Si Tiongkok Mesir apa dulu Sudah ada negara Negara besar Hancur semuanya Karena hukum Tidak ditegakkan Pertikaian Di antara pangeran Lalu Saling curang Di dalam persaingan Hancur Negara itu Oleh sebab itu Hadirin sekalian Mari kita Tegakkan Keadilan Dimana saja Posisi kita Yang jadi Pejabat Ayo Tegakkan Keadilan Yang jadi Rakyat Berlaku Adil terhadap Sesama Berlaku Adil juga Menilai Pejabatnya Jangan Korupsi Korupsi itu Menghancurkan Kenapa Karena gampang Rumusnya Dari hadis Nabi itu Kalau dirumuskan Di dalam ilmu Pengetahuan Modern Itu dikatakan Hancurnya Sebuah negara Itu melalui Empat Dis Kalau Negara Pemimpinnya Sudah suka Melanggar hukum Maka akan terjadi Apa yang disebut Disorientasi Disorientasi itu artinya Nyeleweng Kalau disorientasi Dibiarkan Akan terjadi Distrust Ketidakpercayaan Masyarakat Kalau Distrust Ketidakpercayaan Dibiarkan akan terjadi Disobedience Pembangkangan Itu Urutan jatuhnya Negara itu Begitu Kalau penggangkangan Sudah meluas Akan terjadi Disintegrasi Disintegrasi itu artinya Hancur Jadi Disorientasi Distrust Disobedience Pak Mahfud MD Berapa waktu yang lalu Bahwa Malaikat pun Kalau masuk ke dalam Sistem di Indonesia Ini jadi iblis Ucapan Pak Mahfud MD Itu menjadi viral kembali Pada awal bulan Januari 2023 lalu Jadi Baru tiga bulan yang lalu Kalau kita cek Karena pada waktu itu Pak Mahfud Tempat menyesat Protes Karena itu bukan Pernyataan dia yang terbaru Dan saya coba cari-cari Memang pernyataan itu Disampaikan oleh Pak Mahfud MD Dalam Sebuah acara Di Tangerang, Banten Pada bulan Oktober 2013 Jadi dia Slide block itu Dia tidak lagi Punya jabatan ya Kan dia Ini menjabat Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu Pada tahun 2008 Sampai 2013 Pak Mahfud MD Pada waktu itu Dia bicara Pengalaman dia Sebagai ketua MK Yang banyak mengadili Kasus-kasus Sengketa Hasil Pemilu Dia Mendapatkan fakta Bahwa Pemilu di semua tingkatan Di Indonesia itu Curang Dan itu gagal Melahirkan pemimpin yang baik Dia mengutip data Yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Saat itu Dijabat oleh Pak Gamawan Fauzi Bahwa lebih Dari 50% Kepala Daerah Terlibat Tindak pidanan Saat dia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Tadi Yang saya sebutkan 2018 Sampai 2013 Mahkamah Konstitusi itu Membatalkan 72 kursi Hasil pemilu Hasil pemilu Karena kecurangan Di tingkat pusat Serta 60 Kursi Di tingkat Daerah Dari 72 Kasus tadi Semua Parpol Terlibat Jadi ini Dilakukan oleh Partai Secara Dilakukan oleh Partai Dan Sistemik Biaya politik Yang mahal Itu mendorong Terjadinya korupsi Malaikat pun Kalau masuk dalam Sistem Indonesia pun Bisa jadi Iblis Waktu itu Ucap Pak Mahfud Seperti itu Belum lama ini Pak Mahfud Sebenarnya juga membuat Pernyataan yang sangat Karena Pak Mahfud Ketika bicara Dalam sebuah Forum di Kementerian ISDM Mengungkap bahwa Korupsi di Indonesia Sudah sangat gila Menoleh kemanapun Kita akan menemukan Korupsi Begitu analoginya Ini memang Apa ya Berbahaya sekali Kalau artinya Kalau menoleh kemanapun Ada korupsi Ya memang korupsi Sudah di semua lini Itu ya Saya Cuman Arief Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih